Halo, KoFrens! Pada soal ini, diketahui ya bahwa ibu akan membuat nasi tumpeng nih, yaitu gambarnya seperti di soal. Kira-kira gambar apa ya, KoFrens? Ya, telah sekali ini merupakan gambar kerucut. Jadi gambar kerucut itu seperti ini ya, KoFrens, untuk lebih tepatnya. Nah, diketahui untuk panjang diameter alas tumpengnya, berarti adalah diameter dari kerucutnya, KoFrens, yaitu dari sisi alas ke sisi yang lainnya, melewati titik pusat lingkarannya. Diketahui 35 cm ya, disimbolkan dengan D. Kemudian untuk tinggi nasi tumpeng, berarti dari sisi alas sampai kucutnya, ini merupakan tingginya atau tinggi kerucut. Disimbolkan dengan T, diketahui 40 cm. Selanjutnya, ditanyakan yaitu volume nasi tumpengnya, KoFrens. Wah, kalau begitu, disini tadi kan nasi tumpeng sama dengan kerucut ya, maka bisa sama saja untuk mencari volume nasi tumpeng, yaitu dengan menggunakan rumus volume kerucut. Ada yang masih ingat? Ya, volume kerucut adalah 1 per 3 dikalikan P, dikalikan R, dikali R, dikali T. Yaitu untuk P-nya adalah 3,14 atau 22 per 7. Kemudian R-nya tadi adalah jari-jari, dan T-nya adalah tinggi dari kerucutnya. Berarti kita perlu tahu dulu nih, KoFrens, yaitu R-nya atau jari-jari. Masih ingat nggak jari-jari itu apa? Ya, jari-jari itu adalah jarak dari titik pusat lingkaran ke salah satu sisinya. Nah, ini namanya adalah jari-jari KoFrens. Dari sini bisa kita lihat nih hubungan jari-jari dan juga diameter ya. Yaitu bahwa jari-jari atau R adalah setengah diameter, atau diameternya dibagi dua nih. Maka karena diameternya sudah diketahui, yaitu 35, maka R-nya adalah 35 per 2. Jadi bisa kita tulis, jari-jari dari nasi tumpeng ini adalah 35 per 2 cm, KoFrens. Nah, sudah ketemu nih untuk R-nya, T-nya sudah ketemu juga. Untuk P-nya kita pakai yang 22 per 7, KoFrens. Karena untuk R-nya bisa atau habis dibagi 7 ya, untuk 35-nya. Sehingga di sini kita masukkan ke dalam rumus volume kerucutnya menjadi 1 per 3, dikali 22 per 7, dikali 35 per 2, dikali 35 per 2, dikali 40. Wah, KoFrens, berarti sekarang tinggal kita operasikan ya, karena ini merupakan perkalian semua, dan perkalian itu bersifat komutatif, sehingga bisa kita kerjakan atau kita tukar-tukar nih pengerjaannya. Yang pertama bisa kita sederhanakan dulu, yaitu untuk penyebutnya 7 dengan 35 ya. Maka sama-sama dibagi 7, kita proles 1. 35 dibagi 7, yaitu adalah 5. Berikutnya, di sini kita punya 2 ya, KoFrens. Di sini juga 2. Sehingga untuk 2, kita bagi 2, kita proles 1. 40 bagi 2, yaitu 20. Kemudian 2 yang di sini juga sama, kita bagi 2, 1. Kemudian 20, kita bagi 2 lagi, kita proles 10. Nah, KoFrens, sudah tidak ada yang bisa dijalankan lagi ya, karena di sini 3, untuk yang pembilangnya sudah tidak ada yang habis dibagi 3. Maka bisa kita tulis menjadi 1 per 3, dikali 22, dikali 5, dikali 35, dikalikan lagi dengan 10. Dan kita kalikan semuanya, yaitu 22 kali 5, kemudian hasilnya dikali 35, hasilnya lagi dikali 10, yaitu adalah 38.500. Kemudian baru nih, dikalikan dengan 1 per 3. Yaitu kita proles 12.833,333 terus ya, KoFrens. Nah, berarti sudah ketemu untuk volume tumpengnya. Bisa kita simpulkan untuk volume tumpengnya, 12.833,33 cm3. Atau di sini KoFrens bisa bulatkan ya, yaitu dibulatkan kesatuan terdekat. Caranya KoFrens tinggal lihat angka satuannya. Nah, angka satuannya berarti adalah 3 ini ya, KoFrens. Kita lingkari, kemudian KoFrens lihat angka sesudahnya, yaitu adalah angka 3. Nah, di sini kita bandingkan ini KoFrens, yaitu 3 dengan 5. Jelas 3 kurang dari 5 ya. Maka di sini karena kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, di mana untuk satuannya ini tetap, dan angka sesudahnya berubah menjadi 0 semua. Jadi 3-nya menjadi 0, di sini juga menjadi 0. Maka kita peroleh menjadi 12.833,00 atau langsung saja kita hilangkan, karena angka 0 di belakang koma tidak perlu kita tuliskan. Wah, berarti sudah kita memunik KoFrens. Jawabannya 12.833 cm3. Semoga belajar terus ya, dan sampai jumpa KoFrens. Sampai jumpa KoFrens.